Halo guys, gue Tireya Tanah Belang. Sebelum masuk ke videonya, gue mau jelasin dulu kalau di channel ini gue membahas hal-hal apa aja yang menurut gue menarik. Mulai dari gadget, terus kamera, fotografi, proses kreatif, dan produktivitas. Kalau kalian suka dengan tipe-tipe konten seperti itu, nah mungkin bisa pertimbangan untuk subscribe dan jangan lupa juga nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan-ketinggalan video dari gue. Oke, lanjut! Oke, di studio kali ini gue kedatangan produk terbaru dari Xiaomi. Flashback sedikit, jadi beberapa waktu yang lalu Xiaomi Indonesia secara resmi memperkenalkan beberapa produk terbarunya. Dan bukan cuma itu, ini sekaligus dimulainya sebuah strategi baru dari Xiaomi di mana mereka bukan cuma akan menjual produk, tapi juga memperkenalkan sebuah ekosistem. Tiga produk yang resmi diperkenalkan adalah Mi TV, Mi Air Purifier, dan smartphone Redmi 8A Pro. Dari ketiga produk ini, jujur gue langsung tertarik banget dengan dua produknya yaitu Mi Air Purifier dan Mi TV. Nah, salah satunya udah ada di studio kali ini untuk gue berikan impresi pedananya seperti apa. Oke, sekarang kita unboxing dulu deh. Yuk, let's go! Aduh, ngayal dulu ah. Kira-kira ada nggak ya, pipi yang gede, 55 inch, terus resolusi juga udah 4K Ultra HD, terus smart TV juga. Gue mau nonton Netflix, nonton Youtube, itu semua udah gampang banget, tapi harganya itu cuma di bawah 5 juta. Hmm, kira-kira ada nggak ya? Kok mau ngayal dulu ah? Apa? Ada paket. Ada paket? Ada pintu di depan. Are you sure? Ya. Hmm. You're not believing us? Maybe. I don't know. Let's go unbox. Okay. Wow, here's the package. Here's the package. Here's the package. Here's the package. Yeah. Okay. What are we going to do? Unbox it. Okay. Maybe you should say hi to the, my audience. Hey, audience. Welcome back to our dance channel. And today we're going to be unboxing me tv4 and here's the apps. Okay. First, we're going to see the box. The box is very big. This is a 55 inch TV. And in the front we can see the name of the tv, me tv4 and this is the resolution guys. 4K Ultra HD and this is Android TV. So this is a smart TV. So this is a smart TV. Do you know what smart TV means? What? It's very smart. It's good at YouTube. Yes. So smart TV means it's going to work good. It's going to work good and we can connect to the internet. Are you wondering what me tv4 looks like? How about the quality of the pictures and the features and probably we can watch Netflix and YouTube. I want to watch YouTube the most. You might want to watch YouTube the most? Okay. 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 Now we are going to unbox the me tv4. Let's go. So we are going to watch YouTube the most. So we have to do it very careful. Yes. We don't want to drop it. It's like a glass. This is a big, 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 big TV. So we have to be careful. Yes sir. We just brought it yesterday. Yeah. Okay. Let's check out what's inside. There is the remote and the battery for the remote. Okay. Bruce? The nail. What is this? Do you know what it is? It's holding the TV. Is that what? I think it's the stand. Yeah. The stand. Like this. Two stands. Okay. We are going to lay down first and then we are going to be right back after the TV is properly assembled. Okay? Yes. Bye. Bye! Oke jadi produk yang datang di studio gue adalah sebuah smart TV dari Xiaomi yaitu Mi TV 4 Buat yang mau tau kesimpulan dari video ini sekaligus menjawab pertanyaan apakah Mi TV 4 ini worth it buat jadi TV baru kalian Gue bisa bilang worth it banget dan alasan gue gak panjang-panjang dan bisa dirangkum jadi 3 hal Resolusi 4K, 55 inch Ultra HD dan harga 5 jutaan Oke sebelum lanjut ke impresi perdana gue tentang Mi TV 4 ini kita lihat dulu dong spesifikasi lengkapnya Ini dia Pertama gue mau ngomongin dimensi dan desain Dimensi secara ini TV 55 inch dengan panjang diagonal sekitar 138 cm ini gede banget asli Sebelum memutuskan beli sebaiknya kalian pikirin dulu ini TV mau ditaruh dimana dan muat gak spacenya Coba diukur-ukur dulu ruang tamu atau kamar kosan kalian Jangan sampai udah beli terus malah gak tau mau ditaruh dimana Kalau ngomongin desain bagus gue suka Simple dan branding Mi pun cuma kecil aja di bagian tengah di bagian bawah Bezelnya cukup tipis dan ini bikin layar Mi TV 4 ini jadi kelihatan tambah luas Dimensi bagian belakang pun tidak terlalu tebel Jadi untuk ditaruh di kabinet TV gue yang gak terlalu luas dan mepet ke tembok pun hitungannya masih aman Bahkan ada sedikit space untuk sirkulasi udara Di bagian belakang ini juga kita bisa lihat beberapa konektivitas mulai dari 3 buah HDMI port, 2 buah USB 2.0 port, antena port, AV port dan SPDIF port hingga ethernet dan juga wifi Soal build quality gimana? Jujur gue agak khawatir dengan kaki-kaki yang mempunyai material plastik untuk menopang layar segede dan seberat ini Tapi so far ya aman-aman aja sih Rencananya gue emang mau beli wall mount supaya lebih aman dan lebih kelihatan cakep juga sih Sekarang kita ngomongin experience gue selama beberapa hari dengan Mi TV 4 ini Hal pertama yang gue rasain adalah initial setup alias setup pertamanya gampang banget dan gak ribet Pada saat pertama kali boot up untuk setupnya kita diberikan 2 pilihan Mau setup di TV atau setup melalui smartphone dan langsung connect ke akun Google kalian di HP Gue saranin langsung pakai cara yang kedua aja Connectin akun Google kalian ke TV lebih gampang dan prosesnya lebih cepat juga Nah begitu setup selesai kita bisa lihat tampilan dari user interface dari Mi TV ini UI-nya cukup clean, straightforward, dan gampang dimengerti Di bagian atas ada apps-apps yang sudah terinstall secara preloaded Seperti Netflix, YouTube, Google Play Movies & TV, Live TV, sampai Patch Wall yang merupakan OS dari Mi TV ini sendiri Dan overall experience browsing-browsing di UI interface-nya cukup menyenangkan Konektivitas antara remote TV dan TV-nya itu sangat intuitif dan gak ada lagging sama sekali Nah ngomongin soal remote nih, ini gue suka banget dengan tampilan remote TV dari Mi TV 4 yang minimalis Cuman ada beberapa tombol, tombol on-off, Google Assistant, Netflix, Prime Video, dan tombol di pad Udah gitu doang, enak banget dilihatnya Gak ada tombol-tombol yang gak perlu yang jarang banget kita pakai Dan tentu aja, kalau males ngetik bisa nyuruh Google Assistant melalui voice comment buat nyari konten yang kita mau Gampang banget Sekarang kita masuk ke bagian kualitas dan performa dari Mi TV ini Tadinya gue pikir dengan value yang menurut gue too good to be true Yaitu 4K UHD, 55 inch HDR di harga 5 jutaan Gue kira gue akan mengalami penurunan kualitas gambar Gue udah expect gambar yang over contrast dan over sharpening Akibat kualitas panel yang, ya kita gak tau jenisnya apa Ya layaknya jenis-jenis produk yang dipaksa buat value for money Contohnya TV merk sebelah yang gue beli sekitar setahun atau ya dua tahun yang lalulah Reviewnya udah ada di channel gue, silahkan cari aja Tapi ternyata gue salah Mi TV 4 ini gambarnya bener-bener mantap Resolusi 4K Ultra High Definition di layar segede 55 inch Bener-bener ngasih pengalaman visual yang luar biasa Warnanya vibrant tapi gak oversaturated Contrast, sharpness, semuanya on point Soal sound gimana? Ya gue gak ada komplain Suaranya clear, menggelegar, dan gak cempreng Nonton Netflix atau Youtube dengan resolusi tinggi Bener-bener ngasih hiburan di masa karantina dan work from home ini Buat main game juga asik Nah sayangnya gue gak punya PS4 Pro Buat ngetes gaming di resolusi 4K dan fitur HDR-nya Kesimpulan gue happy banget dengan hadirnya Mi TV 4 ini di ruang tamu gue Menurut gue Mi TV 4 ini produk yang value for money Tanpa mengorbankan kualitas yang penting Kekurangan-kukuran kecil seperti build quality yang menurut gue masih bisa ditolerir lah Kekurangan lainnya ya seperti kritik-kritik gue sebelumnya terhadap kebanyakan produk-produk Xiaomi adalah Ketersediaannya dengan harga yang resmi Nah ayo dong Xiaomi genjot produksinya Perbaiki sistem distribusinya Biar kita-kita semua bisa menikmati kelebihan dari produk-produk Xiaomi Yaitu great value product Gue selalu ngebayangin nih Kalau mau beli sebuah produk Xiaomi Gue bisa langsung datang ke Mi Store terdekat Dan dengan mudah mendapatkan dengan harga yang resmi Ya kalau sekarang kan belinya di reseller dengan harga yang tinggi Ya itu mah saya juga bohong Ya mungkin ini sesuatu yang bisa diperbaiki oleh Xiaomi ke depannya Nah apalagi kan rencana besarnya Xiaomi adalah Bukan cuma mau jualan produk katanya sih gitu Tapi juga mau jualan ekosistem Nah gue rasa ini penting banget buat dilakukan Anyway Mi TV4 recommended banget dari gue Selama harganya masih di angka 5 jutaan Ya maksimal 5,5 lah Kalau emang mau beli di reseller di e-commerce e-commerce Oke segitu aja video dari gue Seperti biasa Klik like kalau kalian suka video ini Dislike aja kalau gak suka Jangan lupa subscribe Share dan nyalain lonceng Terus follow Instagram gue tangan blank Cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini Thanks for watching I'll see you next time I'm Terima kasih.